Tengis keluarga pun pecah saat bus rombongan calon haji berangkat meninggalkan kota Malang menuju Surabaya untuk selanjutnya terbang ke Tanah Suci Mekah. Keberangkatan calon haji ini dilepas oleh wali kota Malang Suti Haji di lapangan rampal kota Malang pada minggu siang. Usai melepas keberangkatan jemaah haji, Suti Haji menyampaikan bahwa 690 jemaah calon haji dari kota Malang telah dinyatakan sehat dan siap menjalankan ibadah haji. 690 calon haji tersebut dibagi dalam 3 kloter, yakni kloter 14, 15, dan 16. 690 kita bagi menjadi 4 titik kemarin web anggap 11, karena akan 1 kali 24 jam. Kita akan bila semuanya dalam komisisi dan harga tidak ada yang tersisa, jadi bersyukur. Kemudian warga kota Malang diberikan kesehatan, keberkahan umur, keberkahan riski, dan tentu ya masyarakat kota Malang mampu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sementara itu Sobri, salah satu jemaah dari kota Malang mengaku bersyukur bisa kembali pergi ke Tanah Suci. Setelah 2 tahun pemerintah Arab Saudi menutup perjalanan umrah dan haji karena pandemi COVID-19. Dirinya berharap pemerintah Arab Saudi kembali memberikan kelonggaran pada jumlah jemaah yang berangkat. Alhamdulillah walaupun terkena kuota hampir 50 persen jemaah, insya Allah kondisinya sangat suka. Karena walaupun ada beberapa yang tidak ikut kuota, itu insya Allah masih tahun depan bisa diharapkan, bisa kembali. Seperti kasusnya umrah, mudah-mudahan Saudi memberikan kelonggaran untuk segala usia. Dari Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.